Intro Menggali potensi bakat seni dan jiwa entrepreneur melalui hasil karya pernak-pernik dari tangan-tangan mungil inilah tajuk yang diangkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. SD Aisyah Full Day Pandes Werdiklaten sebagai salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai puncak kegiatan kurikulum tersebut. SD Aisyah Full Day Pandes mengadakan gelar karya P5 pada Kamis kemarin sebagai wadah untuk mengasah dan menumbuh kembangkan potensi bakat dan minat siswa dalam bidang seni dan kewirausahaan. Beragam hasil karya dipamerkan, mulai dari karya batik ekoprint yang diproduksi berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga jelengan berbentuk karakter kartun yang terbuat dari kaleng bekas, ada pula maket rumah yang terbuat dari stik es krim dan beragam karya lainnya. Melalui hasil karya kreasi siswa selama satu tahun ajaran ini, siswa dilatih untuk meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan serta membangun sikap kreatif, kerjasama, dan kotong royong siswa serta menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang seni budaya dan kewirausahaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini bertujuan untuk mengapresiasi, mengapresiasi hasil kreasi anak-anak selama satu tahun ajaran ini, hasil karya mereka, juga kemudian penampilan-penampilan mereka melalui ekstrak kulikular yang diikuti serta melatih jiwa entrepreneur mereka, jiwa kewirausahaan mereka melalui market day. Bisa dilihat antusiasme anak-anak dan juga wali murid dalam mengikuti acara ini. Harapannya ke depan dengan kegiatan gelar karya dan market day ini kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gaungkan melalui guru pelumur mereka. Untuk itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, komite sekolah, dan juga anak-anak bisa sangat membantu sekali atas suksesnya acara. Ini akan kita laksanakan selalu di akhir semester, di tahun-tahun di atas ke depan. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini memang benar-benar untuk proyek ini adalah penguatan. Penguatan profil pelajar Pancasila yang ini memang sangat digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Bristek kita yang intinya disana tadi sudah disampaikan diharapkan anak-anak kita nanti benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kegiatan ini diharapkan nanti kita kuatkan terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disana juga ada kebidakan global Salah satu karya yang mencuri perhatian yakni UFO milik Umar Fayad, siswa kelas 4 SD Aisyah Fulte School Pandes. UFO adalah sebuah robot yang dikendalikan menggunakan remote control dengan penggerak dinamo yang dilengkapi tiga baterai. Hasil produksinya selama mengikuti ekstra kulikuler selama satu tahun ajaran. Kelar karya siswa dan market day SD Aisyah Fulte School Pandes juga menampilkan pentas seni siswa yang harapannya mampu mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni seperti kreasi seni musik pianika, seni tari, olah vokal, hingga da'i jeli. Selain itu, dalam kurikulum perdika belajar, jiwa entrepreneur siswa juga dilatih sejak dini mulai dari praktik kecil dengan menjual hasil olahan makanannya melalui stand-stand yang terletak di lantai dua. Para siswa terlihat pandai untuk menawarkan dagangannya meskipun hanya dijual ke teman sebaya. Sehingga harapannya melalui gelaran market day di SD Aisyah Fulte Pandes ini dapat memberikan wadah bagi potensi siswa dalam mengembangkan bakatnya. Dari Klaten, Jawa Tengah Tim Liputan Adi TV